Timnas yang kuat berasal dari kompetisi yang sehat, itu sebuah pernyataan yang sering kita dengar Kala membahas sepak bola Indonesia Di sisi lain, ada sebuah sikap yang cukup menarik yang sering kita temukan di kompetisi sepak bola Indonesia Khususnya ketika Liga sudah berakhir Apa itu? Cuci Gudang Sebelum lebih jauh, aku mau pernah bosen-bosen untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini Jangan lupa tekan tombol like-nya Ya, cuci Gudang yang aku maksud di video ini Ketika kompetisi sudah berakhir Sebuah klub, ataupun beberapa klub yang ada di kompetisi sepak bola Indonesia Melakukan pertukaran pemain ataupun melepas mayoritas pemain Yang sudah bermain tentunya di kompetisi terakhir Nah, dalam momen itu artinya akan sangat sulit untuk bisa menciptakan sustainability Ataupun keberlanjutan bagi klub tersebut Nah, aku pun sempat melakukan diskusi ataupun berbicara Dengan beberapa agen yang ada di sepak bola Indonesia yang memiliki FIFA license Salah satu faktor kenapa mau tak mau dalam tanda petik ya Klub tersebut seolah-olah seperti cuci Gudang Karena klub lain melakukan pendekatan Ataupun mencoba mengontak pemain tersebut dengan nominal yang lebih besar Akhirnya klub yang dianggap melakukan cuci Gudang tersebut Karena bargaining positionnya harganya sudah tinggi Berbeda pada saat awalnya klub tersebut mendekati pemain Ya, akhirnya melepas Ya, untuk kompetisi terakhir Liga 1 Indonesia Aku nggak mau menyebut nama klub teman-teman Lihat saja Klub-klub mana yang secara ya cukup mengagetkan Melakukan penjualan ataupun melepas pemain tersebut Ya, ada klub tersebut di musim terakhir Liga 1 Indonesia Ini teman-teman oke banget Pemain asingnya Lalu ada pemain lokalnya Namun dengan mudahnya Dalam tanda petik ini ya Lagi teman-teman Mudahnya melepaskan pemain tersebut Kenapa aku katakan Dalam tanda kutip Mudahnya melepas pemain tersebut Tadi sudah aku sebutkan Ada yang namanya tawar-menawar pendekatan Yang dilakukan oleh sebuah tim lain Yang tentu dari sisi nominal Ya, lebih gede Yang untuk proyek musim depan Bagi klub yang dianggap cuci Gudang tersebut Mungkin nggak masuk proyeksi Ataupun angka-angka Dari sisi budgeting Nah, di sepak bola Indonesia Ini bukan pertama kali Tentunya kita bicara Ketika pemain tersebut direkrut Dengan harga murah 500 juta per musim Namun ketika sudah berprestasi Itu membengkak harganya Melonjak Nah, dengan situasi tersebut Akhirnya klub yang awalnya Merekrut pemain tersebut Pasti mikir-mikir Nah, sederhananya Cari aja pemain yang serupa Ataupun setipe Tapi tidak mahal Tapi ini kan Berjudi lagi Belum tentu pemain yang didatangkan itu Oke permainannya Pasti butuh adaptasi Dan lain sebagainya Nah, dari beberapa pelajaran yang kita petik Di sepak bola elit Eropa Kan selalu rujukan kita ke sana Dan penting ini Pak Erik Toher juga Sudah memention loh Beberapa kali klub-klub yang ada di Liga Indonesia Dari satu musim Musim berikutnya Ganti pemain Dari musim kedua Musim ketiga Ganti pemain Musim ketiga Keempat Ganti pemain Musim keempat Kelima Ganti pemain Musim kelima Musim keenam Ganti pemain Terus menerus Sustainability Yang ditegaskan oleh Pak Erik Toher Termasuk juga pelatih Gonta ganti Gonta ganti Gonta ganti Dan teranyar Bisa kita ambil contoh Misalnya seperti Liverpool bersama Jurgen Klopp Ya, satu musim Dua musim Tidak begitu oke Tapi tetap Diberi kesempatan Diberi Untuk bisa Memberikan sesuatu yang luar biasa terhadap Liverpool Akhirnya Ya, musim kedua akhir Ataupun masuk momentum musim ketiga Jurgen Klopp memberikan sesuatu yang oke Nah, kita kembali ke konteks sustainability Keberlanjutan Bagaimana klub-klub elit Eropa itu Menggunakan jasa pemain Enggak satu musim Dijual Atau enggak dua musim Dijual Mereka mempertahankan Benar-benar Kalau misalnya pemain tersebut Oke Nah, aku enggak usah menyebutkan nama pemain Banyak contohnya Ya, Messi kek Ronaldo kek Ia pun Ronaldo tergolong Pindah-pindah Tapi enggak Cepat banget pindahnya Ia mencoba membuat Timnya Sustainability dulu Kuat dulu Sehingga ketika sudah kuat Baru ia pindah Kemudian banyak lagi contoh pemain Misalnya Ciari Hungary Kemudian ada Hibraimovic Dan pemain-pemain top elit Eropa lainnya Dan itu tentu salah satu Tindakan yang dilakukan oleh Manajemen klub Jadi ada Pondasi tersebut Karena memang Pandangan PC dan misi Dari sebuah Manajemen klub Ini yang paling penting juga Teman-teman Bagaimana kita melihat Manajemen klub Persipura Jayapura Sedang berada di level Elite Teman-teman Ya semoga Dipositioning sekarang Teman-teman Persipura bisa kembali Ke kancah sepak bola Indonesia Dikas tertinggi Persipura Tergolong Klub Yang tidak suka Obral Ataupun Cuci gudang Dari satu musim Ke musim lainnya Jual Lepas Pemain Dan sebagainya Mereka Tetap menggunakan Pemain yang Dalam tanda petik Itu Itu aja Terkesan Teman-teman Nah Dari pelajaran Yang kita bisa ambil Klub Persipura Teman-teman Mereka bisa Sustainability Berlanjut Klubnya Dari satu musim Ke musim lainnya Secara konsisten Koheran Diikuti Ujungnya Dengan sebuah prestasi Baik itu Berbicara banyak Di level Sepak bola Indonesia Dan Turnamen Yang ada Di level Asia Nah ketika Persipura Jayapura Tidak menerapkan Cara yang sama Sustainability Teman-teman Akhirnya Ujungnya Persipura Jayapura Mengalami Penurunan Nah ini Sangat menyakitkan Tentunya bagi Persipura Jayapura Dengan segala macam Sejarah yang sudah Dibentuk Yang dimiliki Yang dibangun Teman-teman Tapi Hilang Di peredaran Kompetisi Sepak bola Indonesia Yang ada Sekarang ini Dan teranyar Misalnya kita sebut Bali United Aku katakan Bali United pun Termasuk Klub yang tidak Terlalu banyak Melakukan Cuci Gudang Ketika kompetisi Berakhir Teman-teman Mereka Tetap bersama Coach Teko Berkelanjutan Dari satu musim Kemusim lain Dan Bali United Salah satu klub Yang menjaga Trend tetap Berada di papan atas Ya walaupun Dengan segala Dinamika Dengan segala Kritik dan saran Disebutlah Bali United Tim tua Dan lain sebagainya Nah itulah dia Progres dan Pisi-misi yang dimiliki Oleh manajemen Yang diaplikasikan Dengan tindakan Melepas pemain Atau merokot pemain Atau mencari pemain Yang mana Ketika mereka Menganggap itu Tidak oke Mereka Perkuat Tapi tidak Merubah Secara Total Dan aku membaca Sebelum membuat video ini Khususus Bali United Teman-teman Sempat dikeluarkan oleh Salah seorang petinggi Bali United Kalau misalnya musim terbaru ini Mereka akan mencari Pemain-pemain dari Akademi Apakah itu akan Terrealisasi Di kompetisi musim Nanti Kita pun Patut untuk menunggu Wait and see Tapi jika itu Memang benar Di aplikasikan Ini kan menarik Bagaimana Bali United Dengan manajemennya Dengan jajarannya Teman-teman Konsisten Menyikapi Ataupun mengeluarkan Sebuah Pandangan Nah Ya Pro kontra Pasti ada teman-teman Tentu bagi pecinta Bali United Pecinta Klub-klub Yang ingin Klubnya Merekrut Pemain-pemain Populer Pemain-pemain hebat Kebijakan untuk Menggunakan Pemain yang Tidak begitu Populer Ya Ini pun Akan mempengaruhi Antusiasmenya Ya Aku yakin sih Misalnya Kita rekrut Pemain bintang Animo itu Otomatis akan datang Ketika kita Merekrut pemain yang Mungkin pengalaman Belum ada Tapi Pengalaman itu Akan dibentuk Dari satu pertandingan Ke pertandingan lain Dan bisa saja Pemain muda yang Dimainkan Bali United Akan menjadi Pemain bintang Ini perlu Kesabaran saja Nah Yang tadi Yang sudah aku sebutkan Manajemen sangat penting Untuk mengelola Dan memberikan Sebuah Sikap Apakah Melakukan cuci gudang Atau tidak Namun Dari itu semua Sangat Tidak idealis Ketika kita bicara Kompetisi yang ada Di sepak bola Sepak bola Indonesia Teman-teman Sikit-sikit Cici gudang Melepas pemain Nah Untuk di era Pelan-pelan lah ya Di momen sekarang Teman-teman Sudah dilakukan Kontrak Mengontrak pemain 2, 3, 4 tahun Langsung diikat Walaupun aku melihat Apa yang dilakukan Dengan mengontrak 2 sampai 3 tahun 4 tahun Teman-teman Oke ini pemain tersebut Tiba-tiba Bisa saja Dilepas Dengan kesepakatan Kedua tim Tidak lagi terikat Dengan kontrak tersebut Dan lain sebagainya Ini kan sangat sayang Padahal di momen tersebut Bisa dijadikan Bargaining position Untuk bisa menciptakan V-transfer Seperti sepak bola Yang ada di Elite Eropa Aku pun mengerti Klaim sepak bola kita Teman-teman Pasti antara satu owner Dengan owner lainnya Ya Memiliki relasi Memiliki keakrapan Memiliki hubungan Yang sudah baik Jadi bagaimana Untuk bisa menciptakan Keharmonisan Tanpa Terlalu ribet lagi Untuk bisa Menciptakan situasi Lewat V-transfer Ya Apakah Oke Untuk kita bicara Cuci gudang Yang ada di sepak bola Indonesia Bagi aku Tidak oke Akan sangat sulit Untuk menciptakan Keberlanjutan Tadi Di sepak bola Elite Eropa sekarang Teman-teman Keberlanjutan itu penting Bukan hanya bagi manajemen Bukan hanya bagi klub Tapi bagi sponsor Bagaimana melihat Klub tersebut Dan Kalau kita lihat Klub-klub Yang ada di Liga Indonesia Sekarang Yang konsisten Dan itu Rata-rata Klub-klub Yang tidak Terlalu gemar Melakukan Cuci gudang Mereka bisa stabil Mereka permainan pun Tetap oke Ganti pelatih pun Tetap itu Kerangkanya Dan itu sangat Menguntungkan Bagi sebuah Klub Dan aku tetap Mengutip yang disampaikan Oleh Pak Erick Thohir Selaku Ketua PSSI Yang sudah melanglang Buana Kompetisi Ataupun klub-klub Sepak bola Indonesia Cuci gudang Itu membuat Tidak oke Iklim Sepak bola yang ada Di Indonesia Gimana menurut teman-teman Coba silahkan Tulis di kolom komentar Bye Terima kasih